Intro Selamat pagi tidak terasa kemarin Perasaan baru kami sekarang udah Jumat lagi ya Cepet banget hari itu ya 24 jam berlalu begitu cepat Apa yang kamu lakukan tadi? Saur? Saur gak? Saur dong Oh kali ini sahur Bangun sahur Bangun terus siap-siap masakin sahur buat diri aku sendiri Oh iya oke aku pikir Hah? Mumu dikos-kosan sama siapa masakin sahur buat seseorang buat diri sendiri ya? Buat diri sendiri makan terus minum teh hangat Selamat subuh tidur lagi Tidur lagi Dan ke sini gak telat loh on time loh dia Aku belum hadir dia sudah dihadir Terima kasih sudah di TV-nya Hari ini ada berapa ratus juta penonton? Coba ya aku intung lagi Ratus juta Berapa ratus juta banyak banget ya Coba ya Satu, dua, tiga, empat Lima puluh penonton sih Lima puluh penonton dan satu jerawat mumu Iya Kau ke anak ABG aja mu Kau abis ngutus Gapapa jangan dipegang-pegang Dimin aja Gapapa jerawat itu kan bagian dari hidup Betul Dito gimana kabarnya sehat? Sehat ya Seru banget Kemarin Skala ulang tahun ya Ulang tahun yang kedua Skala Kemarin Oh iya Pesta Pesta-pesta rusaran Enggak sih Tapi aku mau ucapin terima kasih untuk yang ucapin Aku gak bisa balas karena bener-bener banyak banget yang ucapin Aduh aku lah udah beratus ribu ucapan gitu udah penuh banget ya Dan yang sayang sama Skala tuh banyak dan mudah-mudahan doa kalian itu bisa ikut menjaga bumi Kan Skala bumi kan? Skala bumi kan? Amin Amin Semoga Skala juga sehat selalu Tapi itulah the power of social media ya Media sosial tuh bisa bikin kita bahagia, bisa bikin kita bete Bikin bahagia kalo lagi ulang tahun kayaknya Oh semuanya ngasih ucapan, ngasih doa Lewat situ kan seneng banget kan Seru gitu Tapi bisa bikin bete Kalo misalnya kita juga gak hati-hati sama media sosial kita Kita bisa bikin bete orang Kita juga jadi ikut bete Jadi hati-hati sama media sosial Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang nanti kita nyesel di kemudian hari Karena banyak bikin orang bete juga Bisa juga bikin bete media sosial kalo dihack Udah pernah kejadian belum? Ayu yang pernah Oh pernah dihack ya? Panik ya Terus abis itu kita lapor Alhamdulillah diproses Terus balik lagi teh Jadi memang mereka juga punya sistem kan Untuk menjaga itu Jadi kemarin tuh Ayu sempet balikin email Akhirnya dibalikin lagi gitu Oke, ada yang pernah dihack gak media sosialnya? Aku juga pernah waktu itu teh Tapi udah waktu sehari langsung balik Alhamdulillah Oh kamu juga Karena pasti dihack terus gini Enggak gak jadi gitu kali Apa ini, apa ini gitu Ah salah lagi gue Ah bukan yang ini gitu kali ya Iya menyesal gitu Tapi cepet banget teh Ya kok cepet sih kan berkaya artis-artis gitu dihack lama Oh GR? Kalau Bumu dihack GR ya? Oh my god aku dihack gitu ya? Iya Bangga dikit juga Bangga dikit ya Tapi kata-kata dibalikin ya Dibalikin lagi Oke ini tamu yang pertama ini Katanya kemarin-kemarin juga Baru dihack ya kalo gak salah Bikin ribet juga Karena pekerjaan dia juga pastinya banyak di media sosial Seperti yang lain juga Kayak Dito juga Kayak Bumu juga Ada Tantrina Mira Di pagi hari ini Sudah jadi si kulit Sekarang Tapi penampilan tetep kayak kemarin-kemarin Masih seperti ABG Aduh makin cantik ya berdua ya Oh ya? Semuanya ya Misalnya undang-undang langkah kesini ya Oh iya oh kak itu memuji karena itu Iya Aku pilih kan Oh iya Oh iya Oh iya Jalan-jalan Jalan-jalan Mari sore kamu datang lagi kesini ya Oh iya Kita undang lagi Ya sehari tiga kali ya Terus obat ya Kesara sehat Silahkan Nah Apa yang terjadi dengan Instagram kamu dihack itu Jadinya Jadi tuh Instagram Jadi gini ceritanya Ada tiba-tiba tuh kayak email verified account gitu Yang centrang biru Terus dia suruh masukin username email sama password Terus aku nanya sama Haikel kan Ini gimana nih? Oh yaudah ih Keren banget gituin Oh dikeren bakal di verified gitu Ternyata pas aku masukin password dan segala macem Kok kayaknya error-error mulu gitu Oh iya Oh yaudah deh kayaknya emang Kayaknya enggak deh gitu Yaudah pas sorenya pas udah menjelah maghrib Udah nih Berhasil dibilang kayak gitu Terus tiba-tiba pas kamu buka Instagram aku Gak bisa teh Oh kamunya gak bisa buka aja gitu Gak bisa tiba-tiba kemati semua gitu Kayak ya aku gak bisa Tapi dia bikinin aku kayak account yang baru gitu Oh si orang yang nge-hack gitu Udah langsung ganti foto Foto-foto aku yang sama dengan followersnya 0 Followersnya diambil Iya teh Oh kalau nge-hack tuh gitu ya Jadi mereka tuh ngambil followers kita gitu ya Pake account kita Terus akhirnya gimana Itu kan banyak kerjaan segala macem Udah berapa em followersnya Gak berapa em juga sih Belum aku Cuman maksudnya kan Sekarang kok pekerjaan kebanyakan Kan dari sosial media kan Kayak asik kita juga kan Iya bener Bukan cuman kayak Kalau sekarang kan Apa-apa kan sosial media kan Bukan cuman untuk waktu luang aja Sekarang rejeki dari situ juga pekerjaan Makanya pas tiba-tiba di-hack Aku tuh gak nangis teh Di saat itu gak nangis Gue gak nangis sama sekali Tapi Diam Gak bisa ngomong Kayak pengen Shocknya shock banget ya Karena aku tuh Kayak ada beberapa kerjaan Kontrak udah kontrak Udah kontrak Iya iya Terus langsung mikirin dong Waduh gimana nih Terus gimana Tapi langsung kamu kontak ke Si orang-orang yang kamu terkait Sama pekerjaan itu gak sih Supaya beres Langsung Kenevon Haikel Terus Haikel kayak Ngobrol sama Oka Oka Antara kan Oka sempat di-hack juga Dia bilang yaudah Lo email aja ke Instagramnya Alhamdulillah tuh langsung Dibalas Tapi tetap Masuknya tuh ke account yang baru Bukan account yang lama Saking dia tuh pinternya Luar biasa sih teh Jelas siapa sih nih hacker ini Aku emosi loh nih pagi-pagi Aku batal gak nih Jangan-jangan Jangan dong teh Aku gak batal Kalau waktu minum nih Iya iya Aku gak batalkan Lu jadi batuk Minum ya Terus terus Udah Masuk account yang Baru Baru Abis masuk account yang baru Udah nih kayak Udah nunggu Apalagi ya Udah akhirnya di email Email-email terus Terus aku minta bantuan Temen aku yang ngerti IT Udah udah 5 hari tuh Kejadian 5 hari Malem-malemnya Tiba-tiba Asisten aku nelfon Ngobrol gini Kak-kak-kak Instagramnya udah aktif lagi nih Jadi Instagram aku yang lama Tuh diganti namanya Jadi 3, 4, 3, 3, 2, 8, 9, 9 Gitu namanya Oh namanya pake angka gitu ya Dan aku tuh ngeliat prosesnya Dia ngapus-ngapusin foto Foto aku diapus-apusin semua Jadi sekarang udah balik Tapi namanya ini Jadi kemarin sempat Dia sempat aktifin lagi tuh Instagram aku yang lama Udah diaktifin Dia kayaknya mau ngapus-ngapusin foto-fotonya Mau dijual nih accountnya Karena kan kalo dijual Lumayan Lumayan Jadi kayak akun bodong gitu Teng Iya, iya, iya Dijual kan udah followersnya gitu kan Oh Bisa gitu ya Bisa jual-jual Instagram ya Katanya bisa kayak 15 jutaan Apa? Eh, aku kan udah gak pake nih yang aku Aku jual aja Karena ada Shoko Iya Shoko gak pake Shoko tuh apa Shoko Dia kan seekor anjing Dia mah apa Dia kalo dia itu Lumayan 15 juta 15 juta Kalo followersnya berapa? 200 kaya 200 kaya Bisa segitu Aku ada segitu Eh, lo aja bisa Are you serious? Ini beneran gak disoalnya Aku gak dapet THR Jadi ini penting banget buat aku informasi ini Serius Jadi mau di hack On sale Enggak, jangan di hack On sale On sale Kalau tertarik Kontakt aku ya Aku sekarang iklan dulu Biar aku ngecek Apakah harinya tertarik Aku jual cuman 14 juta setengah Oke Sampai cuman marah Nanti gak berulang lagi Oke Nanti 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.